Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi bersama dengan TNI Polri menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 bagi warga kota Medan dan sekitarnya yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2021 mendatang. Bertempat di Gedung Yayasan Keluarga Besar Wijaya di Medan Sumatera Utara, vaksinasi COVID-19 gratis ini ditargetkan menjangkau 1.250 orang per hari sehingga jika dikalikan dengan 7 hari pelaksanaan diharapkan vaksinasi ini dapat menjangkau 8.750 orang. Sebagai wadah kebersamaan Organisasi Umat Buddha Indonesia, Walubi khususnya di Sumatera Utara mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri. Apa yang kita kerjakan itu kita harus berterima kasih dulu kepada pemerintah khususnya TNI dan Polri karena kita tetap diberi jatah untuk melayani. Tetapi yang melayani tidak hanya kepada umat Buddha sendiri, nanti seperti Anda lihat, itu dari berbagai suku, berbagai agama, kita ikutkan semua. Lewat program nasional serbuan vaksin COVID-19 dari TNI dan Polri, diharapkan pemerintah dapat mensosialisasikan dan mempercepat proses vaksin nasional. Celcia Yonder, salah satu peserta yang mengikuti vaksinasi ini, sangat mengapresiasi program nasional serbuan vaksin COVID-19. Mengingat ia sangat khawatir dengan kenaikan kasus COVID-19 pada saat ini, terutama di Medan Sumatera Utara. Wah, deg-degan ya, tapi mau gimana lah ya, namanya virus, kita harus lawan dengan vaksin juga ya. Karena pertama saya lihat di kota Medan ini, di Indonesia ini makin lama, makin virus makin menyebar. Makin menyebar, makin banyak. Jadi mau nggak mau, ya ikutlah program pemerintah dengan vaksin. Bagus sih, karena vaksin itu memang sudah diperlukan oleh warga Indonesia. Jadi kita nggak susah-susah untuk mencari vaksin di mana-mana. Perlu upaya bersama dari berbagai lapisan masyarakat untuk percepatan target vaksinasi nasional demi mencapai kekebalan kelompok. Grace Colin, Dita Ramayani, DAI TV